Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Di sini aku untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis dan teknologi informatika Saya Nurnafiatul Latifah Akan menjelaskan bagaimana cara mentahriz hadis Dengan aplikasi Hadissoft Sebelum menjelaskan bagaimana cara untuk mentahriz Hadissoft Saya perkenalkan singkat Mengenai tombol-tombol yang terdapat dalam Hadissoft Yang pertama itu seperti ada tombol buku Nah di situ dibagi dalam berbagai macam kitab Di antaranya ada Hadis Sohib Bukhari, Sohib Muslim, Sunan Termizi, Sunan Abu Dawud Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan seterusnya Kemudian untuk tombol kedua Di sebelah buku itu terdapat gambar piala Yang mana pada tombol tersebut dijelaskan Tentang ilmu hadis Dan hadis Al-Quran, hadis Qudsi, hadis Mata Wafir, hadis Marfu, dan lainnya Disertai dengan jumlah hadis pada setiap kitabnya Untuk tombol yang selanjutnya itu Tentang salah satu tema Itu contohnya tentang tema iman Disertai dengan jumlah hadisnya pada setiap kitabnya Ada juga tema tentang ilmu, umat terdahulu, perjalanan hidup, Al-Quran, akhlak dan adab, dan seterusnya Sebelahnya lagi itu ada logo bintang Disitu digunakan untuk mengelompokkan hadis-hadis dengan tema baru Sesuai yang diinginkan oleh pengguna aplikasinya Dilanjutkan dengan tombol pencarian Yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut Untuk mencari hadisnya Nah, untuk mencari hadisnya itu Kita bisa dengan menuliskan potongan Dengan menuliskan potongan ayatnya Atau dengan mencari di bagian kitab maupun babnya Selanjutnya, disini Langsung saja Bagaimana sih cara mentahrik hadis Menggunakan aplikasi hadis-hadis ini Nah, disini saya Mengambil tema Puasa Daud Puasa yang dicintai oleh Allah Nah, saya ketikkan Soumu Daud Kemudian saya cari Nah, disitu terdapat 25 hadis Di dalam kitab-kitab tersebut Ada Sohib Bukhari 4 Sohib Muslim 3 Kemudian Sohib Sunan Termidi 6 Sunan Abu Daud 2 Nah, itu jumlah hadis tentang Puasa Daud Nah, untuk mengetahui Tahrid hadisnya Kita bisa klik pada logo bagian Sini ya Nah, disitu ada Gambar kotak-kotak kecil Nah, itu diklik Nah, disitu Terdapat 11 hadis yang setemah Nah, itu tentang Puasa yang dicintai oleh Allah Itu ada 11 Puasa yang dicintai Allah Yaitu puasa yang dicintai Allah Yaitu puasa Daud Itu ada 11 Itu matanya sama Yaitu Nah, itu hadis yang setemah Nah, itu terdapat 11 hadis pada Masing-masing kitab Yang berbeda Nah, Sohib Bukhari ada 1 Sohib Muslim ada 2 Sunan Abu Daud ada 1 Sunan Nasai ada 2 Sunan Ibnu Majah 1 Sunat Ahmad ada 3 Dan terakhir itu ada Sunan Darimi itu ada 1 Disitu Selain kita tahu Ada di kitab mana saja Itu juga kita tahu Ada di hadis nomor berapa Pada kitab tersebut Nah, untuk matan hadisnya Disitu Saya sudah Kasih Blok biru ya Kalau hadis itu Emang sama Dalam hal matannya Begitu pula Dengan artinya Itu juga sama Mungkin cukup Itu saja Video Tutorial Cara mentahri jadis Dengan menggunakan Hadis soft dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh